Nah disini juga banyak barang-barang bekas kayaknya Alhamdulillah ya Allah Sepertinya sebentar lagi ini karung aku akan penuh ini Nanti langsung aku jual aja ke gudangnya Biar duitnya dapat aku gunakan nanti Alhamdulillah banyak sekali Sudah penuh ini Aduh panas juga cuacanya Biar diaus aku ini Alhamdulillah banyak sekali Ini bisa langsung penuh karung aku ini Kalau gak salah botol-botol kayak gini nih mahal sekali nih harganya Ini bisa langsung dijual ini Alhamdulillah Apa aku minum air ini aja ya Pekaknya udah basi nih Masalah nanti minum di depan aja Ini laku gak ya dijual Ini kan karet gak mungkin laku dijualnya nih Sudahlah Masa aku jual aja ini Aduh Cukup melelahkan sekali hari ini Tapi Alhamdulillah lah Dapat duit 20 ribu Hasil Barang langsungkan satu karung ini Lumayan lah dapat nanti Untuk beli roti anak aku Melahkan juga Walaupun sendal sampai terbulat dua seperti ini Tapi gak apa-apa lah Namanya perjuangan hidup Mudah-mudahan besok lebih banyak lagi dari ini Sudahlah aku cari perpintuan aku lah Aduh Mana panas lagi Aku jadi haus deh Mana duit tinggal lagi Dampak gak aku bawa Aku istirahat disini aja lah dulu Aduh Mana aku pusing Kayaknya aku dehidrasi deh Pastian aku senang dengan kuih-kuih ini Lumayan banyak ini Siapa nih Mbak 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 kenapa Mbak Pingsan ya Mbak Mbak kenapa Aduh Kepalaku pusing Bang Mbak ngapain disini kok Bisa terkapar disini Aku haus Bang Innalillahi wa innaillahi roji'un Mbak kau hausan ya Iya Bang Ya udah Mbak Ini Kebetulan aku udah minum Mbak Mbak minum aja dulu Ini Mbak silahkan diminum Terima kasih ya Bang Iya Mbak sama-sama Mbak 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 Siang juga ini Mbak Sejak kapan Mbak ke kebunnya Dari tadi pagi ya Iya Bang Sebenernya Tadi aku mau beli minum Tapi duitku ketinggal di rumah Oh gitu ya Mbak ya Lain kali Mbak itu hati-hati Apalagi Mbak itu ke kebun Ya kalau Mbak beraktifitas di kebun Ya otomatis Mbak itu mengurus banyak tenaga loh Jadi jangan lupa bawa air minum Bawa duit setidaknya untuk beli roti Biar gak kelaparan di dekat kebun tuh Aku juga lapar Bang Tolong aku Bang Oh iya ya Mbak Ini Mbak Kebetulan juga ada kue ini Mbak Maaf ya Mbak Aku tadi cuma beli kue ini Mbak Bapak silahkan aja Mbak makan Ya Bang gak apa-apa kok Tadi aku abis mulung jadi Beli kue ini untuk anak aku Juga untuk aku Tapi gak apa-apa Mbak makan aja itu Oh ini untuk abang sama anaknya ya Iya sih Mbak tapi gak apa-apa Mbak makan aja ini Ini nanti bisa dibagi dua kok Sama anak aku Gak apa-apa kok Bang Gak usah nanti abang makan apa Gak apa-apa Mbak Ini bisa dibagi dua kok Mbak Ini besar kok kuenya Jadi sekarang ini Mbak itu lebih membutuhkan Silahkan aja Mbak makan ya Masya Allah baik sekali ya Bang ini Ya seperti itulah kita manusia Mbak Kita harus saling tolong menolong Mbak Apalagi Mbak kelaparan seperti ini Kalau aku mah belum lapar-lapar betul Makasih ya Bang Ya Mbak silahkan dimakan Mbak Enak Bang kuenya Bagus lah Mbak dihabiskan aja Mbak Oh iya Abang orang mana Oh aku orang daerah sini juga kok Mbak Hmm Terus nama abang siapa Oh iya Mbak Rizal Mbak Aku Fia Bang Oh Fia ya Abang mulungnya dimana aja Ya biasanya aku mulungnya daerah sini juga sih Mbak Gak jauh-jauh kok Paling dikomplekan ini aja Hmm Terus abang udah berapa lama mulung? Kalau mulung ya belum lama sih Mbak Lebih kurang sekitar satu tahun lebih lah Hmm Ya semenjak aku keluar dari penjara juga sih Mbak Hmm Kenapa abang bisa masuk penjara? Ya Panjang ceritanya Mbak Sebetulnya dulu itu Aku orang kantoran sih Mbak Aku bekerja di salah satu perusahaan dekat kota sana Tapi Seketika itu Musim Mbak Ramai tikus dekat rumah Mbak Jadi Aku berkepikiran untuk meracuni tikus itu Mbak Menubohnya Mbak Tapi Itulah Mbak Aku Kasih racunnya dengan umpan roti gitu Mbak Roti yang dibeli dari mall gitu Ya Bukan tikus yang makannya Mbak Terus siapa? Istri aku Mbak Astagfirullahaladzim Begitulah malangnya nasib dia Mbak Aku Sangat-sangat merasa bersalah sekali Mbak Setelah aku melihat Dia terkapar Mudutnya berbusan Mbak Aku gak sempat memberikan pertolongan Mbak Namun Setelah aku selidiki Ternyata Itulah yang dia makan Mbak Roti Yang sudah aku kasih Racun tikus Mbak Astagfirullahaladzim Mbak Sungguh kejamnya Karena peneritaan rumah tangga Mbak Abang yang sabar ya Mbak Iya Mbak Terima kasih Mbak Pagi pula Ini juga salah aku kok Mbak Karena kelalaian aku Ya roti yang aku kasih racun tikus Aku taruh dekat meja makan Mbak Ya wajar-wajar saja istri aku makannya Karena dia gak tahu kalau itu Sudah dikasih racun tikus Mbak Ya udah Bang Abang yang sabar ya Semoga ke depannya Abang gak seperti itu lagi Kan juga tidak disengaja Abang yang semangat ya menjalani hidup Iya Mbak Makasih Mbak Atas semangatnya Mbak Ya udah Mbak Kalau gitu aja Mbak Kita lanjut lagi Mbak Mbak mau kemana lagi nih? Aku mau pulang Bang Oh ya udah Mbak Aku mau pulang juga Mbak Sepertinya Anakku sudah menunggu sejak tadi Mbak Mungkin dia sudah melihat aku dari jauh kan Mana Papa Mana Papa Nungguan kue ini Iya Bang Udah Mbak Fia Aku pun pamit ya Iya Bang Makasih banyak ya Bang Iya sama-sama Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan turun Bos Ya Rahmat Apa betul Bos Ini rumahnya Kayaknya ini dah Rahmat yang dibilang warga tadi Yaudah kalau gitu mari kita panggil Bos Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Rizal Assalamualaikum Mas Siapa itu? Iya Waalaikumsalam Ya Mas Ada apa Mas? Aku Rahmat Mas Mana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Ini bos aku mau jumpa Hah? Bosnya? Iya Ini Mbak Fia kan? Iya Bang Yang waktu itu aku jumpa di dekat jalan ujung sana Iya Subhanallah Gimana cerita ini? Yaudah ayo masuk aja Gak usah Bang di luar saja Yaudah Ngomong-ngomong ada apa ini Mbak Fia? Begini Bang Aku mau datang kesini Mau memberikan nama rezeki Alhamdulillah Rezeki apa itu Mbak Fia? Ada deh Nah itu salah satunya Bang Kedatangan Pia kesini Pia ingin bersilaturahmi sama Abang Menanyakan kabar Abang Sekarang kabar Abang gimana? Anak Abang? Alhamdulillah kabar aku sehat Mbak Fia Kalau anak aku tadi pergi main Mbak Fia Alhamdulillah Aku sangat terharu Mbak Fia Seorang wanita yang disebut dengan panggilan bos mau bersilaturahmi kesini sama orang yang ya bisalah disebut yang sangat-sangat kurang mampu Duh gak boleh seperti itu Bang Kan ini udah rezeki Abang Yaudah Rahmat silahkan ambil Siap Bos Tunggu dulu disini ya Mas Aku ambil hadiahnya Itu ada di depan Iya Mas Ngomong-ngomong itu siapa Mbak Fia? Itu sebuah pribadi aku Bang Oh Aku jadi penasaran nih Mbak Fia Hadiah apa sih yang di Lantarkan segala sampai kesini Lihat saja Bang Taram Ini hadiahnya Mas Apa? Sri yuk sini Ini untuk aku ini Mbak Fia Iya Bang Ini Mas Subhanallah Alhamdulillah Bagus sekali meternya Gimana Mas Rizal suka kan? Suka banget Mas Ini Sangat membantu Aktivitas aku ini Mas Iya Mas bisa pakai Pergi mulung Ya bener sekali Mas Dengan ini Insya Allah aku tidak terlalu kelelahan sekali Sekali lagi Makasih Mbak Fia Alhamdulillah Mas Jangan bersedih Mas Mas Ini adalah hari bahagia Jangan bersedih Iya Mas Kamu betul sekali Mas Aku hengkol dulu Mas Aku hidupkan Udah hidup kan Mas? Alhamdulillah Sepertinya masih sehat sekali Mas Ini kuncinya Alhamdulillah Ya Allah Mimpi apa aku semalam Dapat motor sebagus ini Nah ini Pak Rizal Motor ini bisa Bang gunakan dengan baik Dan mulungnya gak jalan kaki lagi Iya Mbak Fia Terima kasih banyak Mbak Fia Semoga Allah selalu memberikan kesehatan terhadap kalian Dan melancarkan rezeki kalian Amin Ya Allah Karena ini adalah suatu bentuk Ya kepedulian kalian terhadap orang yang yang membutuhkan Ini sangat sangat bermanfaat untuk aku Mbak Fia Ini sangat Membantu dan memudahkan aku Mencari rezeki Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Bang Sudah Bang Mas gak usah bersedih Mas Ini Mas Hei Mas Udah udah Sekali lagi Terima kasih Mas Rahmat Iya iya gak apa-apa Mbak Fia Aku ngerti kok gimana perasaan Mas Pasti sangat terharus sekali kan Iya Mas Aku sangat sangat terharus sekali Mas Oh iya Bang Rizal Kami ingin bertamasya di tepi sungai Ingin memasak-masak Ayo lah ikut dengan kami Iya Mas ikut aja dengan kami Tapi Mas gak lagi sibuk kan Gak ingin pergi mulung kan Ya gak sih Mas Mbak Fia Aku kebetulan baru pulang mulung Itu hasil mulung aku Iya ya Nah syukurlah kalau gitu Mas Berarti Mas bisa ikut dengan kami Sesekali healing Mas Sama kami healing Mas tau healing kan Iya sih Mas Benar sekali itu betul Oke Ayo lah aku sangat-sangat senang sekali itu Yaudah Mas Ditaruh ke dalam Barang-barangnya Sekalian motor ini juga Nanti ini maling orang Iya Mas Silakan bos Silakan bos Terima kasih Rahmat Mas Rizal silakan Iya Mas Rahmat terima kasih Mohon dibantu ya Mas Aku ngangkat barang-barang ini Siap Mas Sekali lagi terima kasih ya Mas Udah beliin aku sender baru Iya Mas terima kasih sama bos aku Iya terima kasih Mbak Fia Iya Bang sama-sama Iya Mas dibawa kemana ini Kita bawa ke tepi air Wow Udah Mas langsung di hidang aja Mas Iya Mas Wow Mantap sekali ini Mas Aku memang pintar masak mie aku Mas Hebat kamu ya Rizal Iya Mandiri orangnya Iya Mbak Fia Aku Terbiasa masak mie kan Makanya Oke udah Jago masak mie Ini Mas lada kutunya Mas Iya Mas kasih lada kutunya Mas Ini dua Mas gak ada nanti Mas Iya Taruh situ untuk Bos Untuk Bos Nah untuk Bos Fia nya Biar banyak cabai ya Bos ya Nah enak ini Bos Ini ada telernya Bos Udah Mas Udah Mas Udah Mas Silahkan pimpin doa Mas Iya Silahkan kita makan dengan Bismillah Kita Suap nasinya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Si Lemo keluar ini dibikin ya Iya Mas Tambah Mas Hmm Enak Ini Ada ayam geprek Pesanan Bos Oh yang dibeli tadi ya Mas ya Ya Bos ini Ini enak sekali Mas Yang bikinnya Nama kedai nya Kedai Mbak Agusda Agusda Mas ya Iya alamatnya Di apa tadi itu jalannya Jalan Oh yang dekat desa Binwong Iya desa Binwong itu Hmm Oke ayo kita makan yuk Bos Nanti aja Bos Nanti aja Bang Alhamdulillah Alhamdulillah Disini pemandangannya juga indah ya Mas ya Iya Mas Kami sharing healing disini Mas Kebetulan Bos aku ini masih gadis Makanya aku selalu menemani dia Untuk healing disini Di tepi sungai Bang Iya iya